Assalamualaikum, salam satu hobi Oke teman-teman Saya akan sering nih Bikin video tentang pengambilan sarang Madu lebah Baik itu bersata Apis cerana Maupun panen madu kelulut Cuman saya jarang nih ya Baru sekali ini saya bikin video Tentang menikmati Madu Dan inilah beberapa koleksi madu saya Ini adalah Madu-madu kelulut Jenis itama Dan toracica Yang saya panen di video-video Yang lalu Untuk madu apis dor sata Kebetulan saya sudah habis Gak ada lagi Karena biasanya saya kalau dapat madu Dari ngebolang itu ya dari hutan Biasanya gak lama Banyak teman dan tetangga Yang meminta Bagi atau membelinya Jadi biasanya saya gak Stok banyak Dan Disini saya tidak akan Menceritakan tentang Baik itu madu asli Ataupun palsu Ciri-cirinya seperti apa Dan manfaatnya seperti apa Karena saya disini bukan Ahli madu Master madu juga bukan Peneliti madu juga bukan Saya hanya Pembolang biasa Yang sehari-hari Terjun langsung Ke lapangan Ke hutan Mencari madu sendiri Jadi Seperti inilah Realitanya Saya Atau cara saya Menikmati madunya Dan kebetulan Pada sore hari ini Ada Ini Satu botol Madu saya Yang tadi Ini Ini madu Jenis Anu ya Kelulut oracika yang saya panen Beberapa hari yang lalu Saya simpan di dalam Lemari Dan ini tadi Saya cek Saya buka Setelah saya buka Keluarlah busa Sampai sekarang ini Busanya ini Masih Penuh Tadinya tidak lama Ini tidak berhenti-berhenti Busanya Ini Ini rasanya manis Teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Tapi Disini teman-teman ya Saya tidak Apa namanya Tidak delivery Jadi Hanya Untuk Apa namanya Koleksi dan keperluan Saya Tetapi Barangkali Untuk Sekitaran saya sendiri Apabila ada yang membutuhkan Ya Tetap saya Bagilah ya Cuman untuk delivery Maaf saya Belum biasa online Jadi gak ngerti caranya Dan Stoknya juga Terbatas Tidak banyak Teman-teman ya Karena saya Ngebolang sendiri Ngebolang juga Kadang ya Sama teman Jadi Kadang hasilnya juga Kita bagi-bagi juga Jadi Pada kesempatan Kali ini Saya ingin Berbagilah cerita Kepada teman-teman ya Seperti apa Biasanya saya Menikmati Madu Seperti yang Biasa Hari-hari Saya lakukan Untuk menikmati Madu Sebenarnya ya Kalau menurut saya Itu tergantung Selera kita masing-masing Teman-teman ya Mau bagaimanapun Caranya kita menikmati Baik mau diminum Langsung Ataupun Dengan Menggunakan Yang lain-lainnya Itu Tergantung selera kita Masing-masing Oke disini Kita akan Cicip-cicip dulu Ini Ini Terat jika Ini busanya Ini tadi Udah berhenti Tadi lama Berhenti Nanti busanya Ini juga akan Berhenti sendiri Teman-teman ya Ini Lama-lama Akan Apa namanya Busanya akan Hilang Dan akan Menjadi madu Seperti biasanya lagi Dan Untuk yang seperti ini Teman-teman Ini Nah Seperti ada Tandapan Di atas Teman-teman Ini Madu Gelulut Yang Kemarin Saya ambil Dari Lok Waktu Memindahkan Bukan Dari Panen Teman-teman Waktu Saya Memindah Memasang Topping Ambil Dari Lok Yang Masih Ori Itu Ini Kemarin Tercampur Dengan Dipolen Ini Seperti Anda Adapan Kuning Ini Khasiatnya Juga Bagus Teman-teman Rasanya Kalau Madu Yang Tercampur Dengan Dipolen Ini Wangi Ada Asamnya Dan Ada Manisnya Kita Coba Cicip Bismillahirrahmanirrahim Langsung Sajalah Seperti Ada Serbuk Serbuk Kembang Wangi Ada Asamnya Manis Ini Yang Ada Bipolen Ini Kalau Mau Dicampur Dengan Air Hangat Atau Air Dingin Dikasih Es Juga Bisa Bebas Kita Coba Air Dingin Aja Lah Ini Oke Ini Ya Kita Mau Ini Ini Itama Madu Itama Kita Akan Nikmati Menggunakan Air Dingin Nih Seperti Apakah Kira-kira Ya Ini Kalau Dicampur Menggunakan Es Waduh Mantap Teman-teman Seger Ada Mana Coba Ambil Sini Ada Anak Saya Di balik Layar Katanya Ada Es Itu Tak Suruh Ngambil Es Kita Cicip Dulu Lagi Enggak Pakai Es Bismillahirrahmanirrahim Mantap Kalau Mau Yang Langsung Ini Mau pakai Sendok Plastik Atau Sendok Standis Kalau Menurut Saya Bebas Teman-teman Ya Mode Tuang Langsung Dari Botol Ya Apakah Dari Botol Apa Sendir Setelis Juga Kalau Nggak Lama Lama Ya Nggak Apalah Eh Aman Assalam Bismillahirrahmanirrahim Tumpah Tumpah Aduh Sayang Ada Tumpah Setes Juga Berharga Mana Mana Es Ini Oke Esnya Sudah Datang Teman-teman Kita Cicip Ini Es Madu Ini Kasih Tuang Diaduk Aduk 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 Seperti inilah Aduh Mantap Alami Madunya Kita Silpan Sendiri Nyari Sendiri Bismillahirrahmanirrahim Kalau Madu Kelulut Ini Teman-teman Rasanya Ini Ya Kan ada Asam-asamnya Ini Jadi Rasanya Itu Kayak Kita Bikin Es Jeruk Seger Ya Pokoknya Gitulah Kayak Es Jeruk Ada Asam Ada Manis Ada Dingin Seger Ini Di balik Layar Ada Bocil Bocil Lagi Nonton Ini Mau Nyece Madu Nyece Madu Nyeh Nyeh Nanti Nanti Kalau Menyicip Nyeh Warna Juga Beda-beda Teman-teman Ya Ini kan Ada yang Coklat Nyeh Ini Madu Itama Ini Ini juga Ini Coklat Nyeh Ini Agak Kuning Nyeh Biasanya Warna Madu Itu Tergantung Nektar Dan Umur Madu Yang Menyebabkan Warnanya Itu Kalau Menurut Saya Ini Ya Kalau Menurut Saya Warna Dan Rasa Madu Biasanya Tergantung Nektar Dan Umur Madu Biasanya Seperti Itu Kalau Untuk Manfaat Sepertinya Lebih Lebih Paham Bah Google Ya Ketimbang Saya Kalau Saya Ini Itu Tadi Ya Seperti Di Awal Saya Katakan Saya Cuma Pembolong Biasa Teman Teman Kalau Mau Searching Manfaat Madu Lebih Paham Bah Google Tinggal Ketik Aja Di Manfaat Madu Apapun Itu Madu Kelulut Dersata Madu Cerana Itu Mbak Google Lebih Paham Manfaat Madu Apa Itu Kalau Saya Mau Berkomentar Lebih Banyak Nanti Saya Takut Salah Dan Malah Saya Dibully Teman Teman Bisa Searching Di Google Itu Manfaat Madunya Nah Ini Saya Ini Saya Cuma Menikmati Madu Aja Ini Sore Sore Ini Nikmatin Madu Seger Seger Kita Cicip Lagi Langsung Ini Cicip Lagi Set Wuh Mantap Biar Badan Sehat Teman Teman Apalagi Di Saat Sekarang Katanya Lagi Rame Virus Corona Perbanyak Ularaga Minum Vitamin Makan Yang Sehat Ditambah Lagi Ini Minum Madu Biar Biar Apa Namanya Daya Tahan Tubuh Kita Rosal Kalau Untuk Cewek-cewek Ibu Ibu Yang Apa Namanya Biar Glowing Ini Untuk Maskeran Juga Joss Madu Biasanya Gini Dioles Kalau Mau tidur Itu ya Dioles Madunya Dioles Oles Nih Kan Dioles Oles Udah Udah Merata Satu Jam Dibasuk Pakai Air Dingin Kalau Dibawa Tidur Takutnya Dirubung Semut Karena Semut Itu Doyan Madu Teman Teman Jadi Jangan Dibilang Semut Nggak Doyan Madu Kalau Ada Yang Bilang Madu Asli Itu Semut Nggak Doyan Itu Hoak Justru Karena Semut Itu Doyan Mau Sama Madu Itu Yang Madu Bagus Itu Kalau Untuk Maskeran Apalagi Banyak Pokoknya Untuk Manfaat Madu Yang Lain Oke Teman Teman Sedikit Saja Cerita Dari Saya Ini Nggak Tahu Ada Manfaat Ini Sekedar Sharing Bagaimana Cara Saya Menikmati Madu Ini Terima Kasih Ada Kurang Dan Lebih Saya Mohon Maaf Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Satu Hobi Terima